Hai apa kabar semuanya kembali lagi dan punca Reza di Project Review kita ngebahas gadget lagi dan ada tablet baru lagi dari Huawei ya tidak bosannya mereka dengan tablet-tablet terbaru dan coming soon line up mereka akan bertambah kembali ya yang terbaru ada ini Huawei MatePad 11.5s mungkin sebagai ada familiar gitu dengan namanya yaitu 11.5 nah sekarang ditambahin dengan S di belakangnya nah seri ini sebenarnya sudah sempat saya bahas sekitar beberapa bulan yang lalu waktu itu namanya adalah Huawei MatePad 11.5 Peppermate Edition yang menarik sekali dengan layar yang beda nah sekarang di improve tuh layar menjadi lebih keren habis itu ada aplikasi eksklusif yang katanya bisa menyaingi Procreate yang ada di iPad serta peningkatan dari segi aksesoris saya bahas dari yang pertama dulu ya peningkatan yang pertama itu kita bisa langsung lihat dari paket penjualannya ini ya jadi Huawei masih setia dengan ngasih paket komplit ada unitnya si tablet terus ada keyboard cover ada stylus M Pencil serta nggak ketinggalan ada mouse-nya semua ini bisa didapatkan dengan harga 7-8 jutaan aja bayangin selengkap ini kita dapetin sekali beli hitungannya kan value deal banget ya dan bukan cuma lengkap Huawei juga ngelengkapin keyboard sama stylus barunya ini dengan teknologi yang menarik namanya nirling ini sebenarnya udah pernah dikenalkan sebelumnya di Huawei Mate Mate Pro Nah sekarang diturunin ke seri yang ini waktu di Huawei Mate Pro yang pakai nirling itu kan baru stylusnya aja Nah sekarang ditambah juga ke keyboardnya keyboardnya pun juga masih khasnya Huawei dia bisa dipisah dan tetap aktif supaya lebih fleksibel waktu kita pakai habis itu enggak cuma buat ketik angle itu juga bisa kita ganti-ganti so ini fleksibel banget buat yang suka gambar nah balik lagi ke soal nirling yang tadi buat yang mungkin belum familiar ini adalah fitur konektivitas yang diklaim lebih cepat dan stabil jadi bukan bluetooth ya jadi beda bukan bluetooth contoh kayak di tablet sekarang saya matiin bluetoothnya keyboard sama style satu masih nyambung dan responsif saat dipakai selain lebih stabil dari segi koneksi kalau misalnya kita bandingkan dengan stylus yang bluetooth dia juga punya level pressure sensitivity yang lebih tinggi dan jauh lebih tinggi dibandingkan standar industri yang sekarang tuh angkanya hanya sempat sampai lima ribuan aja semakin tinggi tingkat sensitivitasnya itu kan berarti pennya ini tuh bisa bener-bener menyesuaikan dari segi ketebalan ketepisan garis yang pingin kita bikin pas lagi menggunakannya asik banget ya tuh abis itu kita pindah lagi ke tabletnya desain kita bisa lihat sekarang Huawei Mate Padnya sebenarnya familiar warnanya menarik dengan dua pilihan dan yang saya sekarang ini adalah pilihan yang kelihatan lebih flashy ya diantara yang lain tabletnya masih enteng dan dengan keyboard aja itu masih tetap ringan untuk dibawa aktivitas mobile materialnya oke dan secara build kuat pun terasa solid dan nggak ringgi pindah ke bagian depan kita bisa langsung lihat highlightnya yaitu layar Huawei menyebutnya dengan paper made 2.0 ini tuh nggak cuma angka dinaikin doang ya karena pertama saya lihat tuh langsung kayak wih bagus nih layarnya yang baru kayak peningkatannya tuh kalau saya ingat-ingat gimana tampilan dari paper made yang versi pertama yang baru tuh lebih oke banget kayak paling kelihatan dari segi warna yang lebih vibrant saturasinya lebih keluar dan menghilangkan kesan pucat dari layar jenis paper made kalau menurut saya ini tuh layar paper made yang kelihatan premium dan nggak bisa direplikasi hanya bermulakan screen protector yang jenis paper made di video lalu kan saya sempat tuh ngebandingin antara huawei paper made dengan tablet huawei juga tapi dikasih screen protector paper made dan hasilnya tuh beda jadi walaupun sama-sama satu generasi dengan treatment yang berbeda hasilnya pun ternyata nggak sama dan ngomong-ngomong soal paper made kalau mungkin tahu iPad Pro yang baru yang M4 itu kan di situ Apple juga ngasih opsi iPad Pro dengan layar anti-glare ya tapi itu hanya di iPad Pro yang versi mahal yang kalau dirupiahkan itu hargakan 20 jutaan plus-plus nah Huawei bisa ngasih layar pakai permaid di harga yang cuma 7-8 jutaan ya oke banget gitu kayak selisihnya kan lumayan untuk minimalisir efek pantulan cahaya pas kita gunakan kelihatannya ini bagus banget namun sekali lagi dia tidak mengorbankan kualitas visualnya dipakai nonton untuk nikmatin konten ini menurut saya masih oke banget ditambah lagi dengan kualitas speaker yang bagus jadi cocok lah sebenarnya untuk perangkat multimedia secara tekstur sebenarnya kalau kita cobain ini masih bisa dibilang licin ya tapi tetap berasa bedanya dengan layar glossy yang umum kita temuin apalagi kalau udah pakai stylus kita gores itu suaranya emang beda yang mana itulah kenapa namanya paper made tapi kita balik lagi nih nggak semua orang bakal suka dengan layar seperti ini nggak semua rambut tapi buat yang emang omur lukanya kemungkinan besar sih bakalan suka contoh buat mereka yang emang butuh perangkat buat kerja mobile terus sering yang bermasalah dengan pantulan layar pas lagi pemakaian outdoor gitu waktu mungkin ruangan banyak lampu dan segala macem nah ini layarnya cocok banget dan Huawei juga tidak mengorbankan dari segi sertifikasi yang masih komplit banget termasuk untuk mengurangi kelelahan ketika kita menggunakan jadi mata tuh nggak cepet capek lah kalau kita ngelihat layar dari tabletnya habis itu buat yang mungkin butuh note atau gambar ya ini memaksimalkan stylusnya banget yang menurut saya udah cocok nggak cuma karena jenis layarnya tapi juga dengan software nih ini juga menarik kalau dari produk-produk sebelumnya salah satu kritik dari para netizen untuk produknya Huawei dalam konteks sketching atau gambar adalah aplikasi jadi dibilang belum ada aplikasi yang bener-bener bisa memberikan experience yang wah gitu ya apalagi buat mereka yang mungkin sudah kena Procreate gitu ya kalau kita Huawei ini belum bisa nah di versi baru ya ini Huawei melengkapinya dengan satu aplikasi eksklusif bernama GoPain nah ini sebenarnya saya bisa bilang jawaban Huawei untuk aplikasi gambar yang dikatakan bisa menggantikan dan bersaing sama Procreate yang selama ini bisa dibilang ya menjadi salah satu nilai jual perangkat dari iPad lebih menariknya lagi GoPain ini dikasih Huawei secara free pre-install ya dan eksklusif di Huawei MatePad 11.5s yang baru jadi kita beli itu udah langsung ada bisa langsung dipakai nggak perlu bayar-bayar lagi secara fungsi dari yang saya lihat ini juga udah komplit banget dari awal kita bisa langsung pilih ukuran dari kanvasnya ada teksturnya terus color space juga kita bisa atur pilihan brushnya itu banyak banget bahkan diklaim sampai 100 lebih ya 100 plus terus bisa di customize juga yang mana ini tuh mirip banget seperti yang bisa kita temui di Procreate ya kayak perbandingan sekarang dan abis itu kita juga bisa lihat banyak sekali pengaturan dan variable yang bisa diotek-atik abis itu untuk tools lainnya ini juga banyak banget kita bisa apa auto shape ya bisa copy paste bisa nambah warna pokoknya banyak banget lah yang bisa diotek-atik disini oh iya buat yang nanya layer ini juga oke banget ya karena disini dia mendukung sampai 532 layer ya jadi banyak banget jadi buat para artis tukang gambar yang suka bikin karya yang kompleks dengan banyak layer ini mantep banget sebenernya nggak lupa disini juga ada fitur timelapse buat yang pingin nunjukin proses waktu bikin gambarnya kanvasnya bisa diputer-puter dengan sangat seamless ya oke banget abis itu untuk palm rejection juga dia udah oke banget selama dipake ya nggak ada masalah saya sendiri emang ya tau lah ya saya nggak bisa gambar gitu tapi kalau pengen belajar dan sekaligus memfamiliarkan diri sama aplikasinya ada kok tutorialnya langsung bisa kita akses di halaman awal kayak gini komplit dan kalau dari pandangan saya yang pemula ini tuh sangat bersahabat ya jadi newbie friendly lah sih berarti eme sih sebenernya Huawei bisa bikin aplikasi dengan fitur premium kayak gini dan disiapkan secara gratis ya jadi pre-install tinggal pakai oke banget sebagai alternatif bagi yang emang membutuhkan perangkat yang mendukung namun di saat yang sama belum mau membayar lebih untuk beli aplikasinya atau membeli tablet yang harganya jauh lebih mahal ini pun kalau kita lihat bukan pertama kalinya ya Huawei ngasih software atau aplikasi gratisan seperti ini yang bagus sekarang sebelumnya kan udah ada ya namanya PC level WPS Office aplikasi yang hadir untuk memfasilitasi kebutuhan office dengan fitur yang sama komplitnya dengan aplikasi yang ada di desktop atau di laptop kita untuk aplikasi tersebut ya juga tentunya tetap dan masih tersedia disini secara free tinggal pakai aja masih dengan fiturnya yang lengkap selayaknya aplikasi di laptop yang emang sering banget ditanyain ada apa nggaknya salah satunya seperti misalnya di Excel itu pivotable nggak ada disini untuk fitur printnya juga udah oke banget bisa connect ke printer saya secara wireless maupun pakai kabel jadi kalau saya ngeliatnya Huawei disini tuh dengan aplikasi eksklusifnya adalah sebagai bentuk untuk memberikan nilai tambah dari produk-produk mereka sendiri sekaligus mengkompensasi ketidakhadiran aplikasi populer yang ada di OS lain emang Huawei App Gallery dengan pilihan aplikasinya udah semakin baik ya dari tahun ke tahun tapi tetep nggak bisa dipungkiri yang ragu-ragu itu masih ada banget cuma tetep inisiatifnya Huawei disini sangat perlu diapresiasi ya karena nggak ada kan di tempat lain ngasih aplikasi fitur premium gini gratisan nggak cuma satu sekarang jadi dua ada Gopin sama PC level WPS Office jadi bagus banget ya itu dia tadi soal software dan aplikasi sekarang kita lanjut ke soal tabletnya sendiri dan kita bahas dari segi specs tablet ini ditenagai dengan chipset yang entah ya kayak dirahsyakan sebenarnya nggak ada info solid dia tuh pakai apaan cuma dikasih infonya begini aja ya untuk sementara saya cantumkan seperti ini dulu nanti kalau ada update mungkin saya tambahin di deskripsi atau di kolom komen RAMnya cukup besar dengan 8GB dan kapasitas penyimpanan juga relatif lega disini saya pakai yang 256GB baterai oke secara kapasitas dan dari pemakaian sih emang bertahan cukup lama jadi kalau misalnya full charge seharian dipakai nggak habis lah misalnya untuk browsing ketik-ketik sambil dengerin musik ya abis itu dipakai nonton aman dari segi kemampuan hardware ya tablet ini menurut saya sih sebenarnya udah cukup banget untuk memakain harian yang standar misal untuk memakain office lancar browsing multitasking oke habis itu kualitas kamera depannya alias webcam juga udah cakep dan sangat mendukung bagi yang memerlukan ya tapi tetap makinnya di tempat dengan kondisi cahaya yang cukup habis itu buat konten kreator ini juga masih bisa banget misal buat ngedit video di CapCut ya lancar lah nggak ada masalah palingan ya catatannya emang ini bukan chipset yang terasa paling powerful dalam konteks buat yang butuh gaming namun balik lagi ke bagaimana Huawei memang mengemas produknya ini sebagai perangkat tablet yang diposisikan dan untuk menjadi alternatif laptop pada beberapa skenario tertentu ya menurut saya memang Huawei sudah cukup banget udah lebih dari cukup habis itu buat yang mungkin nanya bang ini bisa nggak dicolok ke monitor jawabannya bisa-bisa aja untuk screen mirroring seperti sekarang emang dia nggak full screen ya beda aspek rasio gitu tapi poinnya ya bisa kalau dicolokin ke monitor seperti saya disini pakai USB-C jadi dengan harga ya sekitar 7-8 jutaan Huawei sekali lagi menghadirkan perangkat tablet yang sangat layak untuk dipertimbangkan nilai jual utama sudah pasti layarnya ya layarnya udah oke banget dengan paper me 2.0 terus ditambah lagi dengan aplikasi pre-install GoPin dan PC level WPS Office yang beda banget tidak ada kita temukan aplikasi premium secara gratis dan pre-install untuk layar paper me itu sendiri itu udah bisa memberikan experience yang sangat berbeda ya tidak ada di tablet dengan range harga yang sama lebih bagus juga kalau misalnya kita bandingkan sama screen protector biasa visualnya tetap bagus misalnya kita pakai untuk menikmati konten dan segala macamnya tapi balik lagi memang ini nggak buat semua orang tapi kalau emang dirasa butuh ya ini sebenarnya jadi alternatif yang bagus banget terus kita juga nggak bisa melupakan nilai tambah lainnya berupa aksesoris yang lengkap ada keyboard ada stylus nirlingnya plus bluetooth mouse perpaduan dari software dan hardware yang oke ini menurut saya menjadikan huawei matpad 11.5s ini sebagai tablet yang bisa menjadi opsi menggantikan laptop atau bahkan menawarkan pengalaman yang lebih baik dari laptop di beberapa skenario tertentu seperti contohnya ya stylus untuk gambar tadi jadi buat yang rasa tabletnya cocok dan sedang mencari alternatif yang menarik di harga yang cukup bersahabat dapat paket komplit tablet barunya huawei ini bisa banget dicobain dan buat yang pengen cari tahu lebih detail untuk link segala macamnya seperti biasa ada di deskripsi nah itu dia untuk reviewnya kali ini yang tidak singkat-singkat amat tuh kan sampe bunyi tabletnya kalau menurut kalian gimana untuk tablet barunya ini oke atau nggak tulis aja di kolom komentar putih saya pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day selamat menikmati